Kalian sudah paham dengan fitur lock artefak yang ada di Genshin Impact? Kalau kalian belum paham atau yang udah paham, sini gue jelasin biar lebih paham dan ini sangat berguna untuk kalian. Sebelum itu, untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe agar kalian gak ketinggalan informasi mengenai Genshin Impact ke depannya. Kita lanjut ke videonya. Oke, jadi di Genshin Impact ini terdapat fitur yang menurut gue sangat berguna ya. Dimana ketika kalian sedang farming artefak gitu ya, ataupun kalian yang sedang mencari artefak di Scambox, kalian bisa langsung meng-filter artefak yang ingin kalian cari dan langsung men-lock ataupun meng-kuncinya gitu. Jadi kalau misalnya itu kan kalian gak usah nyari-nyari lagi gitu ya. Jadi tinggal langsung farming-farming-farming aja gitu. Dia otomatis ke-lock gitu untuk artefaknya gitu. Dan itu merupakan fitur yang menurut gue sangat berguna banget ya. Apalagi untuk player yang sangat suka untuk farming artefak ataupun player baru gitu ya, mencari artefak yang bagus gitu. Bisa dibilang itu mempercepat kerja kita juga. Jadi disini gue bakal memberikan tips gitu ya, ataupun tutorial gitu bagaimana cara menggunakan fitur tersebut gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah masuk ke Genshin Impact, kalian masuk ke bagian task yang di bagian artefak ya. Di bagian artefak ini ada fitur fungsi kunci artefak ya di bawah sini. Kalian klik gitu. Lalu kalian bakal masuk ke bagian-bagian artefak ini ya. Dan disini menurut gue, pertama kalian aktifkan dulu yang ini ya. Yang ini ya, kalian aktifkan dulu. Otomatis kunci artefak bintang 5 yang sesuai syarat. Syaratnya itu apa? Syaratnya yang nanti bakal kalian atur ataupun edit gitu ya. Setiap artefak itu bisa kalian atur gitu. Pertama kalau misalnya kalian ke setting sini, di atas sini. Disini sudah dijelaskan gitu. Ataupun bisa dikasih tau gitu ya, intinya gitu. Dimana untuk gobletnya, untuk elemental damage bonus atau physical damage bonus, itu bisa kalian langsung lock aja dari sini. Nah, untuk secret crit rate, crit rate damage ini otomatis gitu ya. Sudah kayak universal lah. Untuk program ini, untuk sistem itu udah tau gitu ya. Untuk circlet itu sudah pasti kalian mencari yang crit gitu. Dan untuk goblet itu sudah pasti kita mencari yang elemental damage bonus gitu ya. Oke, kalau misalkan kalian sudah disini, kita lanjut lagi. Disini kalian lihat ya, ada banyak banget artefak yang mungkin kalian sudah farming. Disini gue udah naik time whisper ada 47. Yang paling banyak ada si emblem yang sampai 116. Dan ini menurut gue gak mungkin semuanya ini kepake sih. Makanya nanti dari fitur ini, sangat membantu banget ya. Dan menurut gue oke banget lah untuk gue sendiri gitu ya. Menggunakannya gitu ya. Oke, sebelum gue ngejelasin untuk bagaimana cara kerjanya ya. Disini kalian lihat ke bawah, buka cepat disini, buka cepat ini. Disini kalian bisa lihat ya, di masing-masing artefak, berapa artefak yang kalian sudah kunci gitu. Contohnya gue di nightmare whisper, disini ada 16 yang gue kunci. Lalu udah song of day pass, disini ada 12 yang gue udah kunci. Disini kalau misalkan kalian lihat ya, buka artefak ya, sesuai namanya gitu. Untuk artefak yang kalian kunci ini, ya kalian buka gitu semuanya. Jadi menurut gue nanti aja ini di akhir, ketika kalian sudah men-set, ataupun mengatur ya, untuk artefak apa yang ingin kalian cari gitu. Kalau kita langsung aja kasih contoh gitu, night time whisper ya disini, kalian bisa langsung klik edit gini. Disini ada stat primer, dan juga ada stat sekunder. Untuk stat primer, itu main stat, seperti biasa. Nah disini ada sand, goblad, dan juga circlet. Kalian bisa atur satu-satu gitu ya. Dan untuk setiap artefak itu berbeda, jadi jangan disamakan untuk artefak ini dan artefak lainnya. Contohnya untuk night time whisper, untuk sandsnya, ini gue nyari attack ya. Karena untuk night time whisper kan ya sudah pasti, gak mungkin yang lain, gak mungkin EM, gak mungkin ER gitu ya. Karena bukan, untuk geodamage gitu ya. Lalu kita, kalau misalnya kalau sudah di sands ya, sandsnya udah beres, kita lanjut ke goblad. Dimana untuk gobladnya itu, kalian bisa langsung otomatis aja, pilih semua di bawah ini. Karena untuk elemental damage bonus, ini bisa digunakan ke semua karakter ya. Ketika karakter kalian sudah memakai 4 set artefak apapun gitu, contohnya Yelan gitu kan, pakai emblem. Nah kan satu set lagi itu, elemental damage bonus yang belum ada di emblem. Nah, bisa dari artefak lainnya, contohnya seperti ini. Dan yang lainnya itu kalian bisa cari yang attack gitu. Kalau misalnya kalian mendapatkan goblad yang attack gitu, ya udah pakein aja. Soalnya itu untuk sihir klat, ya kalian bisa atur crit gitu ya. Tapi tergantung lagi, artefak yang kalian gunakan ya. Seperti yang tadi gue bilang gitu. Kalau misalnya kalian menggunakan artefak gilded gitu kan, dimana kalian mungkin mencari main stat EM juga, ya di sini kalian pilih EM gitu, untuk artefak tertentu gitu ya. Tapi nggak semua ke-artefak membutuhkan EM. Contohnya si Nighttime Whisper ini ya, hanya membutuhkan crit gitu ya. Makanya untuk main statnya itu, kalian bisa atur crit gitu. Kalau misalnya sudah di sini, kalian bisa simpan dulu, lalu kita ke bagian substat. Substat ini juga cukup simple lah bisa dibilang ya. Dimana ya substat yang kalian cari untuk artefak tersebut. Jadi di sini sekali lagi ada Nighttime Whisper, di sini gue mencari attack critnya, sudah pasti ya. Kalau misalnya kalian mendapatkan crit double, itu sudah otomatis di kunci. Lalu terakhir mungkin kalian mau nyari ER gitu ya, untuk karakter kalian. Karena ER itu juga cukup penting gitu menurut gue. Kalian bisa contohin. Ini bisa semua kalian pilih ya, tapi menurut gue jangan semua, karena semua nggak dipakai. Contohnya defense ini ya. Buang aja defense ini. Oke, lalu. Lalu kita kalian ke bawah sini ya, dimana untuk di bawah ini, ada stat sekunder tertentu, dimana kalian bisa memilih, kalau misalkan ada satu stat mana aja, dua stat mana aja. Ini dimaksud kalau misalkan kalian farming, terdapat dua stat yang sudah kalian pilih ini ya, misalkan attack dan crit damage, dia bakal otomatis ke kunci. Tapi menurut gue, jangan pernah kalian pilih yang tiga atau empat ya. Karena untuk empat stat yang muncul di kalian pilih ini, menurut gue untuk persentasenya cukup rendah ataupun sulit gitu ya. Yang dimana kalau misalkan kalian milih tiga, tiga set mana aja atau empat set mana aja, ketika kalian mendapatkan crit red double, tapi tidak mendapatkan attack persen dan energy recharge, itu bakal hangus boy. Dia nggak bakal ke kunci. Dan hasil ya kalian harus ngecek satu-satu. Menurut gue itu ya buang-buang waktu sih. Mending kalian set aja dua stat mana aja, dimana ketika kalian mendapatkan attack dan crit damage, dia bakal ke kunci. Kalian mendapatkan crit red dan crit damage, bakal ke kunci juga boy. Itu pun sebaliknya semua substat yang ada di sini, kalau misalkan sudah mendapatkan dua, dia bakal ke kunci gitu ya. Semoga kalian paham gitu ya dengan penjelasan gue. Kalau misalkan ada yang masih bingung gitu, bisa tuliskan komentar di bawah gitu ya. Oke setelah kalian mengatur itu, kalian bisa ngeliat gitu ya, jadi berapa artefak nih yang statnya gue pengen gitu ya. Kalian bisa cari di cari artefak di tas. Kalian klik, nah disini ada dua, ini dua dikit banget sih. Kalian bisa lihat disini, ada crit red, ini HP ya karena dia hat gitu, flower gitu, dia DR, crit damage ya, dua ini ya, dua stat sudah langsung masuk gitu. Atau mungkin kalian bisa, wah ini kayaknya setelah gue varium-varium yang lalu, kayaknya gue ngasal nguncinya nih. Kita buka dulu ya, nightmare whisper, ini ada 16, konfirmasi buka, ya, kita lihat lagi apakah berbeda. Nah, jadi banyak kan. Jadi, seperti tadi kan dua gitu ya, kedua itu yang lainnya sudah ke kunci, jadi pilihan gue memang bener gitu ya. Semua artefak yang tadi gue di kunci ya, muncul disini boy. Tuh, ini ada ER, attack, crit gitu kan. Disini ada crit damage, ER, jadi muncul deh boy. Dan ini, nih, ini scene-nya crit red, crit damage, kan oke boy. Jadi kalian bisa mantep nih. Nah, untuk sense-nya tadi kan kita milih attack, nah, untuk substratenya crit damage, ER gitu. Lalu setelah itu, kalian klik ya, ketika kalian nyari itu, kalian klik oke, dia langsung ke kunci lagi disini. Tuh, ada 16, memang bener pilihan gue. Ada 16, tadi kan 16 tuh. Oke, contoh lainnya, contoh lainnya kita ke emblem. Misalnya kalian mau, wah emblem gue kebanyakan nih, bisa disumbangin gitu kan. Kalian bisa pilih emblem, ya, pilih disini emblem, lalu ke bagian edit. Seperti tadi, kalian set dulu, ataupun kalian atur dulu, untuk sense, goble, dan juga circlet-nya. Untuk sense-nya, ini gue pilih attack dan SP, karena untuk attack ini, gue mungkin mencari untuk si Raiden Shogun, ataupun untuk HP-nya itu bisa gue pakein di Jalan itu sendiri. Untuk ER itu juga cukup oke, karena ER itu, boleh juga karakter yang membutuhkan ER di sense-nya, ya, makanya gue pilih aja untuk si goble, ya. Mungkin buat karakter Rosaria, segala macem gitu, ya. Oke, setelah itu kalian bisa simpan, ataupun kalian pilih yang lain dulu, ke goble, goble sama kayak tadi, pilih semuanya, ya, elemental damage bonus, karena ini penting untuk semua karakter, kalau misalnya kalian gak punya 4 set dari artefak tertentu, kalian pake, kalian pasti bakal mengambil dari artefak lainnya, yang memiliki syarat yang kalian inginkan, lalu attack juga gue pilih disini, lalu circlet-nya sama kayak tadi, pilih aja yang crit damage, ataupun kalau misalnya kalian mau cari EM-nya, oke, ataupun, ya menurut gue sih crit aja sih untuk sirk-nya, gak usah milih-milih yang lain gitu ya, setelah itu kalian bisa simpan, ya, lalu kita pindah ke substat-nya, dimana untuk substat-nya ini, lebih banyak ya, dari yang nightmare whisper tadi, karena gue bilang kan, setiap artefak itu berbeda gitu ya, dimana untuk emblem itu, kita butuh HP, attack juga ya, karena HP buat yealan juga, dan menggunakan artefak emblem ini, lalu jangan lupa juga untuk crit damage, EM dan ER juga dimasukkan, lalu jangan lupa juga untuk pilih yang 2 stat mana aja, jadi, ketika kalian mendapatkan stat yang diantara 2 ini, ya diantara ini terdapat 2, dia langsung ke kunci, ini kita simpan, kita balik lagi, kita coba lagi ya, disini emblem ya, kalau misalnya kalian disini, emblem gue ini, gue udah kunci berapa nih, emblem ada 109 ya, jadi coba kita lihat, ketika gue buang ini, ya kita buka gitu, konfirmasinya, gue dapet berapa gitu ya, apakah pilihan gue bener 109, ini terlalu banyak sih, oke kita buka ya, disini udah gak ada, kita cari disini, oke ada banyak banget sih ini, oke kita lihat bisa disini, ini satu, nah ini ada crit rate, crit damage, ER, attack pun ada, wah ini 4 set mantep banget nih, untuk redon memang cocok ya, lalu ada disini, ada satu lagi, ini juga pun crit rate, crit damage ya, lalu ada crit rate, crit damage, ER ya, masuk tuh, ini buat rosaria, crit damage, ER, ER, masuk juga, jadi mode gue oke banget sih, untuk fitur ini ya, ketika kalian kunci ya, jangan lupa untuk klik oke, biar mengunci, ketika kalian cari lagi, tidak ada artifact yang sesuai, itu maksudnya, semua artifact yang sudah kalian set disini, itu sudah kekunci semuanya, jadi ketika kalian lihat disini, kita cari emblem, nah disini ternyata, yang berguna itu hanya 86, yang sisa ya tadi kan gue udah pilih 109, itu sampah, bisa kalian buang gitu ya, jadi disitulah maksudnya, oke jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini, semoga kalian paham ya, dengan fitur log dari artifact, menurut penjelasan gue ya, misalnya kalian masih bingung gitu, dengan penjelasan gue, atau cara ngomong gue, kalian bisa komentar di bawah gitu ya, oke jadi untuk di next video, gue bakal buat juga ya, dimana kalian bisa, mengatur artifact karakter kalian itu, dengan mudah boy, dengan hanya satu kali klik gitu ya, oke thank you semuanya, jangan lupa like dan subscribe, sampai jumpa lagi, di video-video gue selanjutnya, bye bye, nah untuk kalian yang mencari, tempat top up yang murah, aman dan terpercaya, gue ada rekomendasi nih untuk kalian, kalian bisa top up di Mbah Gaming Store, di Mbah Gaming Store itu, gak hanya satu atau dua game ya, tapi masih banyak banget game populer ya, seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire, Genshin Impact, dan masih banyak lagi, untuk harga kalian gak usah bingung, Mbah Gaming Store gak bakal buat kantong kalian kering, jangan lupa juga kalian gunakan kode promo Arif Raff, untuk kalian dapatkan potongan hingga 20%, untuk keamanan gak usah takut, di Mbah Gaming Store sudah memiliki keamanan yang sangat terjamin, dan juga sudah banyak testimoni yang menggunakan Mbah Gaming Store, jadi tunggu apa lagi, kunjungi Mbah Gaming Store, dan nikmati kemudahan top up game yang murah, cepat, dan aman, jangan lupa gunakan kode promo Arif Raff, untuk dapatkan potongan hingga 20%, selamat menikmati,